Bambang Mujer Toh menyatakan diri siap untuk dicalonkan menjadi Bupati Cirebon jika mendapat instruksi dari partai. Sebagai kader PDI Perjuangan, Bambang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Bambang juga menyoroti masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan oleh pemerintah Kaupaten Cirebon. Di antaranya terkait dengan optimalisasi peningkatan potensi serta pembangunan baik fisik maupun pemberdayaan masyarakat. Peliknya persoalan yang saat ini terjadi di Kaupaten Cirebon membutuhkan peranan lebih jauh dari pemerintah daerah, terutama dalam mengkoordinasi antara instansi yang bersangkutan. Dalam hal ini Bambang menyatakan kesiapan diri jika mendapat instruksi dari partai untuk maju di pilkada. Memang semua kader partai akan siap dirugaskan di mana saja. Selagi partai menugaskan, karena bagaimanapun juga sebagai kader tentunya akan tunduk dan patuh terhadap keputusan partai itu sendiri. Kalau Kaupaten Cirebon semuanya juga, ya kawan-kawan juga tahu lah, paham bahwasannya yang perlu dilakukan di Kaupaten ini kan sebenarnya banyak hal ya. Dengan tentu potensi yang dimiliki itu bisa diramu, bisa dibuat formula dalam kebijakan daerah yang mampu untuk menggerakkan semua lini. Sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Bambang Mujarto rutin melakukan belanja masalah dengan turun ke masyarakat. Seperti yang dilakukan saat ini, mensosialisasikan perda sekaligus menyerap aspirasi untuk nantinya dibahas dalam rapat-rapat di DPRD Provinsi Jawa Barat.